Jumlah korban luka-luka akibat jembatan gantung putus di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat terus bertambah. Saat insiden terjadi, para korban sedang menyaksikan lomba menangkap bebek dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Inilah detik-detik sebelum jembatan gantung di atas sungai mentukak Nangataman, Sekadau, Putus, Jumat sore. Warga yang sedang seru lomba menangkap bebek maupun penonton di atas jembatan tak ada satupun yang menyadari bahaya mengintai. Tiba-tiba jembatan putus, belasan orang ikut terjatuh dan menimpa puluhan warga lain yang ada di sungai. Perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini pun berubah menjadi kepanikan. Puluhan orang terluka, lima di antaranya mengalami patah tulang. Diduga, jembatan putus karena tidak mampu menahan beban. 27 korban masih dirawat di puskesmas Nangataman, sedangkan satu orang yang patah tulang ini sudah dirunjuk di rumah sakit umum daerah Sekadau. Hingga Jumat pagi jumlah korban luka bertambah menjadi 32 orang. Mereka masih dirawat di puskesmas Nangataman dan RSUD. Belakangan terungkap, warga ternyata sudah diperingatkan agar tidak menonton dari jembatan yang kondisinya sudah tua dan rapuh. Panitia sudah menghimbau, menghimbau masyarakat yang menonton kegiatan agar tidak menempati atau memasuki jembatan yang tidak jauh dari lokasi kegiatan. Namun, warga yang menonton tidak menghiraukan himbawan dari panitia. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan mengumpulkan keterangan dari korban serta saksi. Dede Iskandar melaporkan dari Sekadau, Kalimantan Barat.